Itu aku kenal waktu itu main kayak komedian gitu-gitu sama dia Baik orangnya dulu tapi kok sekarang jadi kayak gitu Jadi kayak sosok yang berbeda Aku kayak Gak nyambung udah pernah kayak di pernah kan sama Nikmir nih satu podcast Terus disitu udah baik kan sebenernya Terus tiba-tiba dia nanti di media orang atau di podcast orang atau di wawancara sama orang Cari uang kok gitu banget Nah disitu jadi mulai panas lagi Jadi gak Kalau diladenin juga jadi darat tinggi lama-lama gitu Kemarin sempat berlebaran juga gak sih Matmafan Enggak dong Karena udah di blog itu Ya iya Tapi nar Ketika ketemu Emosinya itu seperti apa Kadang-kadang aku sekarang ngehindar Kayak ngehindar konfliknya Kayak aduh males kan aku dibentrok-bentrokin terus tuh di acara TV Nah sekarang aku ngehindarin Karena kemarin juga di nar Ayo dong nanti ketemu Aldi Tahir ya Aku gak nerima syuting dulu deh Kalau kayak gitu Nampaknya aku lebih fokus ikutan film aja dulu gitu Tapi banyak tawaran untuk pertemukan kalian Selalu Di nar acara ini ya Terus sama siapa aja sama Aldi Tahir Udahlah aku gak cari duit dulu disitu gitu Sudah ketahuan tuh ya settingannya Hah? Sudah ketahuan settingannya Iya kan biasanya konfirmasi dulu mau dibentrokin atau enggak gitu Kalau sebenarnya waktu awal-awal masih baik kan Cuman dari podcastnya Deddy Corbuzier Kita mulai panas lagi Jadi aku kayak Nah udah capek juga gitu Kalau diladenin terus gak ada ujungnya gitu Karena kan udah sekarang meleset-leset ke artis-artis lain juga Tapi lu minta salam gak sih dari Om Deddy sendiri Yang permasalahan sama Aldi ini? Kata Om Deddy udah gak usah diladenin gitu Lagi sakit kali Sebenarnya aku sebelum kayak gitu aku kenal Waktu itu main kayak komedian gitu-gitu sama dia Baik orangnya dulu Tapi kok sekarang jadi kayak gitu Jadi kayak sosok yang berbeda Aku kayak Kok dia jadi berbeda gini gitu Sampai dulu kayak dia tuh mau Apa ya namanya tuh Nyalon gubernur Sumatera Aku ucapin Ternyata Iya kayak ngajuin sendiri jadi gubernur Terus gak diterima Apa sih yang ngebikin ngebeda itu? Bedanya gimana? Lu ngeliat dia berbeda Beda aja Enggak kayak normal gitu loh Kayak Tiba-tiba ngomong ini Tiba-tiba ngomong itu Terus tiba-tiba Meleset ke agama Misalkan kita lagi ngobrol Nih fun aja nih Tiba-tiba langsung keserius Ketika kita ajak ngobrol biasa Tiba-tiba dia serius Ketika kita serius Dianya mau bercanda Jadi kayak gak sama Kayak gak sinkron-sinkron gitu Gak tau sengaja Mungkin sengaja Memang dia konsepnya kayak gitu Aku gak ngerti juga sih Tapi yaudahlah Buat Aldi Tahir Pokoknya semoga Sukses Pansosnya Dari semua artis Yang lagi dipansosin Sukses Dan ya semoga dapet terjeki dari situ Tapi aku gak ikut-ikutan rekam posting ya Aku dengan konsep aku sendiri Oke si Oke Jangan lupa ya Di subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasinya Jangan lupa ya